Kalau ngomongin soal olahan ikan, kayaknya hampir semua warga 6-2 pasti suka kan? Nah, pas banget nih guys. Karena masih di ayam taliwang radit ya, kita mau cobain olahan ikan bakar gurame taliwang khas Lombok. Selain ayamnya yang lulus sensor lidah kita, ikannya juga gak kalah endol guys. Untuk ikannya, satu persatu ikannya dicelup ke bumbu bakaran taliwang merah pedas seperti ini besti. Pas dilendingkan di atas bakaran, ikannya langsung keliatan seksi banget ya. Asepnya sampe ngebul banget besti. Nah, nerobos TV kalian jadi rumah. Proses pembakaran ikannya gak perlu lama-lama ya, karena sebenernya ikannya tuh udah mateng. Kalau dirasa bakarannya udah cukup rata, langsung kita angkat ikannya dan disajikan di atas piring. Lanjut nih besti, kita masih punya udang goreng sambal pedas. Kalau tadi udah ngebul-ngebul, kita move dulu ya sama yang goreng-gorengannya nih. Proses pemasakan udangnya terbilang cukup simpel. Kita langsung goreng aja yuk. Udang yang udah termarinasi dengan bumbu sebelumnya. Ngui, bumbu udangnya langsung berubah warna besti. Ayo mbok, aduk terus udangnya sampe mateng dan juga garing. Kalau udah, kita campurin udangnya pake sambal pedas khas taliwang yang merah ini ya. Hati-hati kepedesan ya, karena pedesnya gak main-main. Halo besti! Harus, harus ceria. Kalau makan tuh harus happy, war. Harus enjoy, kan? Apalagi nih, war, kalau kita ketemu sama makanan-makannya yang good-good, delicious-delicious alias genah besti ya. Sekarang kita berdua masih ada di ayam taliwang ibu Raditya. Betul sekali, guys. Jadi Raditya itu bukan namanya ibunya, tapi anak-anaknya, anak-anak ibunya, guys. Anak pembawa berkah. Nah, sekarang di meja kita udah ada yang namanya gurame, dibakar, nanti disebor pake kumbut taliwang besti. Uy, wucurin, war! Jangan kasih kencor ampah besek ke gurame. Uy, uy! Uy, ikan gurame. Terken, war! Sekarang kita emprut-emprut ya. Oh, emprut-emprut-emprut. Emprut-emprut. Biar makin asem-sem-sem-sem. Makin seger, makin enak ya, guys. Ya. Dari penampakannya ini guramnya empuge. Si, war! Mari kita unboxing. Uy, uy, comos, war! Kamu kepala apa buntut? Aku sih terserah ya, mau buntut. Oke, kepala juga oke. Mau buntut aja ya. Oke, uh. Tuh, biar bisa mengepakan buntut kemana-mana. Itu sayap, war! Buntut itu buat ngepot. Iya. Tapi kalau ikan-ikan kalau buntut, buat kemana-mana, buat jalan dia? Iya. Kalau aku kepala, biar benerjang. Bisa arus air. Wih! Wuh! Biar nyokceruk ya. Yes, yuk! Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. 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 Sensasi pedas dari bumbu bakaran guramenya memikat lidah dengan sempurna banget. Ini bener-bener yami-yami, wui, wui! Ya. Dia gurih banget, dagingnya. Dan ikannya juga gak bawa tanah. Sama emang disitu best banget bumbu seitaliwangnya, Wan. Ini aku suka banget. Emang dia tuh disini bumbu seitaliwangnya emang enak sekali. Ditambah lagi dengan pemilihan ikan yang tegar. Ya. Jadi begitu kita nyampe ke mulut tuh rasanya wui, wui! Ngarumprang. Oh! Ngarumprang. Apa tuh? Ngarumprang tuh kayak rame, beriram di mulut ya. Iya, seru ya. Sedep gitu. Sedep, ya. Mana sedepnya? Sedep. Ini bener-bener yami-yami. Wui, wui, wui! Tapi emang bener guys, ini enak banget ya. Karena pemilihan dari ikan guramenya juga, dia tuh bener-bener fresh banget. Ya. Kalian harus tau nih, kalo misalnya gak fresh tuh apa-apa. Pas udah dimakan tuh agak hancur. Iya. Baunya amis. Amis juga gak enak. I'm sorry, goodbye deh ya. Iya, udah get out aja. Udah get out. Nah, ini enak banget. Sekarang kita uok-uok pakai nasinya ya. Pakai lalapan, jangan lupa. Iya. Pakai si seraungnya alias kemangi ini. Kemangi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mam guys. Wuuuh, jujur. Ternyata, gue rame bakarnya bikin lidah aku terpinjut kesenengah. Kita mau kembalin terongnya. Iya, kesempatan aku terong. Iya. Karena terong itu kayak antioksidan dan anti kanker. Iya, tuh bawang-bawangnya, empe terongnya. Biasanya, kalo makanan-makanan lombok itu, dia tuh ada beberuk terong. Beberuk terong. Iya, tapi di sini kita menemukan terong bakar dengan sambal pelecing dan juga dirisan dari si bawang merah. Nih guys, dia tuh emang konsepnya terongnya tuh agak gosong di luar. Tapi dalamnya tuh lihat guys, bener-bener kayak membuat kita tuh bahagia karena dia tuh manis ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, terongnya lembut banget. Langsung longsor di lambung aku nih. Jujur li, ini si sambalnya itu memang masih sama seperti tadi pelecing kampung dan juga pelecing toge-nya ya. Terongnya juga aku pikirnya bakalan loyor banget, bakalan lempek banget. Ternyata masih ber tekstur dan masih ada keras-kerasnya. Tuh lihat, udah aku satuin terongnya sama ikannya, tinggal pakai nasi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Karena sambel terongnya pakai tomat dan juga bawang makin berasa seringnya. Ini kita langsung cobain aja, war. Ini udah udang goreng pakai salat pedes gitu. Wih, wih. Udang goreng. Dan itu masaknya simpel banget. Menurut aku, udangnya digoreng sama mereka disebor pakai bumbu pedes, ya kan? Iya dong. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Wih, wih. Yummy, yummy, wih, wih. Yes. Mari kita coba, guys. Udangnya hati-hati ya. Dia tuh agak keras udangnya ya. Jadi kita harus cepat kepalanya dulu. Tapi kepalanya udang enak keluar. Iya, tapi goreng jadi mateng. Kalau dilihatin doang, dia nggak maten-maten. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi bumbu pedesnya juga nggak terlalu pedes banget ya, war. Iya. Malah tenderung ke gurih kayak bumbu sebelak. Bener. Kayak bumbu sebelak dan seperti sambel bawang yang dikuahin. Iya, betul. Wow, pedesnya bikin terkejut. Kaliannya ini mah kalau dicemilin juga bisa loh ya. Ini bisa tambah nasi ya. Hmm, tambah nasi. Enak. Kita kuahin langsung. Kalian sambelin tuh. Pemilihan udangnya juga dia tepat banget fresh. Cuma dia tuh udangnya ini udang ciri-ciri udang apa ya? Ini udang kayak udang-anaknya udang galah tau. Udang galah ya. Iya. Karena dia tuh punya texture kulit itu keras banget. Jadi harus hati-hati ya kalau makan di sini. Betul. Jadi pas digoreng itu memang dia tuh bikin crispy luarnya. Tapi di dalamnya itu masih juicy. Juicy. Terlalu overcooked ya. Kalau aku temen sama kulit ya tau kak. Kenapa kering ya war? Kering enak. Keren opak ya. Krupuk. Hmm, bener. Hmm. Kita uak-uak dulu guys. Mari bismillahirrahmanirrahim. Ini udangnya nice banget. Pemilihannya sangat bagus ya. Sambalnya juga gak pedas. Jatohnya ini mana kaya? Di sayur. Cair udang. Cair udang. I see you from her. Woh, Allah wabar. Kajak juga. Kayak mama nih. Menebat jatoh luang belanja di lakinya. Oke war, kita rating aja langsung ya. Langsung aja. Jadi 1 sama 10 untuk ayam taliwang buraditya. Kita kasih langsung nilai. 10! Tangjanya bikin lapor. Apurut!